Jangan, alibata, nyari anak ini, mau tak wawancarain, gelap, saya gak dapat kontak personnya, saya mendengar orang juga hopeless gitu mencari alibata Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya, di channel Ivan Santroy Sudah lama ya sebenarnya ya kalau misalnya gue untuk mereaksikan alibata itu sendiri ya Karena kenapa? Karena kebetulan untuk alibata itu sendiri kan sekarang sudah bisa berhak cipta lah Ya enggak, maksudnya gitu loh Jadi kalau misalnya kita untuk mereaksikan musiknya alibata, langkah baiknya lo harus banyakkan edit atau potongan Intinya sih itu yang pertama, yang kedua, ya kan demi menghargai kualitas atau kreatifitasnya alibata Ya lo mendingan datang langsung aja ke alibata untuk ke youtube itu sendiri Mereaksikan adalah sekitaran dari alibata Nah sekitaran dari alibata itu sendiri kan banyak ada yang mereaksikan atau orang-orang membicarakan Orang-orang penting yang membicarakan tentang alibata Nah bentuk video seperti apa jangan lupa subscribe dan komennya loncengnya di tekan Oke, kita langsung masuk untuk videonya Ini legend Alibata Oh itu alibata benar ya? Akunya Riana ini Iya mau tak wawancarain Gelap Saya enggak dapat konteks personnya Saya mendengar orang juga hopeless gitu mencari alibata Bayangin Dikagumin oleh Slash dari Gun Sand Russes Dikagumin oleh Brian May Iya Oleh ahli-ahli musik dari seluruh Hold it dulu ya Ini benar loh dari Ini Helmy Ahya loh Helmy Ahya langsung loh Yang benar-benar dia Jadi Sebenarnya gini ya Seperti orang penting seperti Helmy Ahya itu sendiri pun juga sempat Dia merasa hopeless juga sebenarnya untuk mendapatkan Tentang alibata itu sendiri gitu loh Kami pun para reaksen juga Susah untuk mendapatkan Mungkin dibelanya biografi tentang alibata itu sendiri Ya Benar enggak? Gitu loh Bahkan Ini maaf ya Ini maaf Dibelanya ada video yang pernah gue reaksikan itu sendiri Dan Alhamdulillah masih naik juga Coba dicek aja Itu tentang Keluarga kecilnya dari Bang Alibata Sebenarnya sih sebenarnya Gue bukan tujuannya Bukan Bukan dibelanya Apa Kalau dalam artian Menyinggung dalam artian Menyinggung dari Bang Alibata itu sendiri Tentang alibata itu sendiri Enggak Enggak Jadi kalau misalnya lu ngeliat dari video itu sendiri Banyak banget sebenarnya dari video itu sendiri Yang membuat getar hati Banyak banget yang membuat dari video itu sendiri yang Bagi gue Itu adalah mematahkan kesombongan Dengan Keadaannya Alibata Apalagi seorang Helmi Yahya yang benar-benar Dia itu lebih ke musik ya Lebih mengerti musik itu sendiri Dia Benar-benar mencari alibata Kalau misalnya dibilanya demi konten Iya sebenarnya sih itu hanya bukti Iya kan Kalau misalnya kayak gue Mencari alibata Tujuannya buat apa Buat konten Iya kan Menaikin viral Itu udah pasti dong Gue gak bisa munafikan seperti itu Bener dong Artikel misalnya Helmi Yahya Mungkin Dia itu sendiri adalah ketertarikan Sebenarnya tentang alibata itu sendiri Dan harus Dibuktikan Ini loh Saya sudah bertemu dengan alibata Jadi Bisa ya Bisa dibisahin temanya ya Ya kalau terlepas itu sendiri Itu kan tapi Bang Helmi mungkin juga Dibatih buat viral juga Untuk ini Ya udah viral sih orang dia Ya udah viral sih Ya enggak Tapi ya udahlah Ya udahlah Ya kan intinya memang sama Di baju kita pun Hopeless untuk mendapatkan biografi Alibata itu sendiri Karena permainan finger style-nya Dan Saya yang tahunya ini Wah penampilan seperti ini Kopi Kopi Saya denger dia adalah operator Foclip di Di Pulau Gadung lah Di Cakung Di Cakung gitu Ada orang yang bisa menghubungan saya ke dia Ya saya ingin betul menggali Bagaimana dia mendapatkan skill yang sangat luar biasa Finger style katanya Yang Apa Gitaris-gitaris Atau musih dunia pun Agak topi ya Ini legend Iya Dia aja pengen mencari Apalagi kita Yang hanya mendapatkan dari bahan-bahan video doang Itulah Kalian tau gak siapakah sosok Alibata Sang gitaris handal yang sebenarnya Ini dia Nah ini Ini Nama menganggap Alibata Bukanlah Alibata sajim Melainkan adalah Alif Gustahyat Yaitu seorang gitaris finger style Dengan kemampuan yang sangat-sangat diluar nalat Menurut Wigipadianya Alibata Nah kita rengambil ya Nama aslinya Bang Alibata itu sendiri adalah Alif Gustahyat Dan dia mempunyai skill finger style Yang sangat luar biasa Oke sudah jelas ya Ini lahir di Ponorogo Jawa Timur Pada tanggal 21 Juni tahun 1989 Alif Bata ini juga diketahui Oke Nah ini jadi dia pun kayaknya Dapetnya dari Wikipedia Sama ya 21 Juni 1989 Itu lahirnya Bang Alibata Sama dari Wikipedia Karena kita pun juga hopeless Tadi kan dibelanja untuk mendapatkan Biografi tentang Alibata Ya Sekelas Google aja Atau Wikipedia itu sendiri hopeless Karena dia dapat pun juga Mungkin dari sondingan dari orang-orang Gak bisa menemukan orangnya langsung Dari Bang Alibata itu sendiri Sudah beristri dan punya dua orang anak Serta diketahui juga Pernah atau sedang bekerja Ya Sudah beristri Sudah jelas ya Berkerja-kerja-kerja Dan mempunyai dua anak Gak tau kalau sekarang Mungkin sudah Sudah nambah lagi Gak tau juga ya Sebagai supir forklift Di daerah cakung Jakarta Timur Pakatnya dalam bermain gitar Diketahui berasal dari otodidak Yaitu sejak latihan pada masa SMP Hingga pada tahun 2011 Beliau ini mulai mengunggah videonya ke Youtube Dan menjadi viral pada tahun 2016 Melalui lagu Cannon Rock Skill bermain gitarnya Cannon Rock Nah Oke Ya Jadi versi kalau bisa dilihat itu sendiri adalah Ketika membawakan Cannon Rock Di tahun 2016 Ada juga mengatakan Dia pernah juga mengunggah Sebenarnya di Facebook Gitu loh Tapi Ada permintaan Suruh mengunggah juga di Youtube Sudah viral duluan Masalah katanya di Youtube Apa di Facebook katanya sih Tapi kok gak tau ya Versi yang mana ini Ya intinya sih Dibelangnya bukan masalah hopeless Larinya ke sini ya Kalau misalnya kita memang Mendapatkan bukti yang benar Ya kenapa kita gak ramaikan aja komennya Kan gitu loh Jadi kita bisa berbagi Maksudnya Oke Tidak manuakal ini memang Sudah direaksi oleh berbagai musisi Dan profesor dari berbagai mancanegara Dimana secara penelitian Orang-orang seperti Alibata ini Mereka mempunyai sistem Sinkronisasi Antara pendengaran Otak kanan dan kiri Memori otak Hingga pelaksanaan melalui tangan Yang sangat akurat Gimana menurut kalian Kalian tau gak siapakah sosok Alibata Keren ya Keren ya Keren ya Keren ya Kalau udah kayak gitu ya Otak kanan Otak kiri Harus sinkronisasi Main dalam fingerstyle Otak kanan Otak kiri Tangan kanan Nankan kiri Susah loh Susah loh Makanya Kalau misalnya dibilang Dia itu sendiri Mematahkan Kesombongan Banyak orang yang mengadu skill Cukup Ya kan That skill itu sendiri Supaya bisa dipanggil Kita supaya bisa dipanggil Supaya bisa dapat endorse Ya iyalah Wajar Kalau gue bilang itu Wajar Karena dia pun juga Pasti meniti Namanya Kalau misalnya dibilang Karir sesuai dengan hobinya Bekerja sesuai dengan hobinya Bang Alibata Ini kita kurang tau Sekarang beliau Bekerjanya seperti apa Ataupun mengelola Youtube-nya Ataupun mengelola Facebook-nya Itu sendiri Kita kurang tau Karena dulu itu sendiri Memang dulu ya Pernah Bang Alibata itu sendiri Hanya mengupload doang Tapi tidak ada Apa namanya Monetisasi Gitu loh Tapi semakin kesini Udah mulai sih Udah mulai Ya mungkin beliau Sudah bisa bekerja Dengan hobinya Sebenarnya Oke Kalau dibilang kagum Saya kagum cara mainnya Karena Ini Ini sih ini ya Siapa Dewa Bujana Masalah Saya Pemain gitar Dan ya musisi Dalam satu band Harus ada drum Ada bass Kalau main sendiri Fingerstyle Susah Nyerah Tuh Diajanya Nyerah Itu Harus diakuin Yang bagus Kalau dibilang kagum Saya kagum Dewa Bujana Aja Mengakui Masa sih Yang lainnya Mungkin Jalan menuju Kita kasih Di Indonesia Banyak juga Mas Lu Ngikutin Dia Dia Mengakui Ini musisi Legend Mengakui Kalau misalnya Alif Bata Itu sendiri Gila skillnya Nama Alif Bata Lagi sering-seringnya Jadi sorotan netizen Di dunia maya Hal itu terjadi Video yang diunggah Sama sosok Alif Bata Ini berupa Rekaman video Pas dia lagi Main gitar Dan permainan Gitar yang ada Di video itu Tentu aja Bukan permainan Biasa Kayak yang Sering Kita main Di tongkrongan Gitu ya Karena Buat Alif Bata Bermain gitar itu Gak sesimpel itu Sosok Alif Bata Sendiri adalah Laki-laki Yang berasal Dari daerah Ponorogo Nah Karena kehebatan Dan keahliannya Bermain gitar Ala fingerstyle itu Sekarang ini Alif Bata Udah bukan Cuma terkenal Di Indonesia aja Tapi namanya Sudah tersebar Atau kedengeran Di seluruh Manca negara Di dunia ini Pastinya Nama Alif Bata Lagi sering-seringnya Oke ya Sebenarnya Untuk kata-kata Seperti ini Bahan-bahan Seperti ini Sebenarnya Sudah terlalu Tertinggal Oke Ya Tapi intinya Memang Kalau misalnya Kita ngambil Kesimpulannya Banyak orang Yang menumpang Seperti gua Pun juga sama Numpang Untuk ngambil Ketenaran Dari Bang Alif Bata Itu sendiri Iya loh Alif Bata Itu sendiri Tenar Alif Bata Itu sendiri Nggak hati Alif Bata Itu sendiri Baik hati Bener Ya kan Kalau misalnya Dia gak suka Dengan reaksen-reaksen Orang Tentang dia Dia mungkin Akan minta Atau menghujat Ataupun mencacimaki Siapa yang Meraksikan dia Bener dong Ya kan Karena dia sendiri Pasti mempertahankan Copyrightnya dia Atau akibnya dia Tapi enggak Dia malah memberikan Untuk para kita Kita untuk sendiri Sebagai konten reaktor Yang bisa Memberikan Dalam arti Memberikan Apa ya Cara-cara rendah Hatinya dari Bang Alif Bata Kalau bagi gua ya Cara rendahnya Bang Alif Bata Itu sendiri Yang pengen banget Gua untuk reaksikan Dari Bang Alif Bata Ya Kalau seni Udah pasti lu tahu Finger style Lu pasti tahu Ya kan Kunci Ataupun dalam artian Cara dia Untuk hammer style Mungkin Udah lebih tahu juga Gitu Nah kalau gua Rendah hatinya Karena kenapa Bang Alif Bata Itu sendiri Tidak pernah Kita bisa Untuk meluancaranya Tuh Berarti dia tidak Mencari ketenaran Untuk dirinya Dia sendiri Dia hanya Mencari ketenaran Untuk musikalitasnya Atau dalam artian Untuk kopinya Oke Jangan lupa subscribe-nya Lantai-lantai 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencari